Langsung aja kita lihat ke sebelah Salam! Ini dia nih, kak Atap Sekarang mungkin musim ini saya udah gak difersifkan Yang pasti sedih dan sangat sedih ya Seandainya nanti saya bermain profesional, trus bagus, trus set atual Saya tidak mau menyakiti versif Oh, sampai secinta itunya soal versif Ya aku sebenernya kalau mau dibilang setia, setia ya Jersinya aku mau kasih, ini ada giveaway buat para penontonnya dari Sporting Night Lovers Di tanda tangan dulu Tuh, oke 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 Pak, ini kan lagi di Jakarta Tuh, di Jakarta ini lagi ngapain? Punya bisnis kah di Jakarta? Enggak, lagi jalan-jalan aja kuliner nih sama temen saya Ada a** namanya Ya ngajak a**, ngajak makan Oh, aku tau itu a**, kacamata itu bukan? Iya, yang agak berewok-berewok gitu lah Oh, oke 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 Diajak jalan-jalan di Jakarta kalau ada makanan baru kulitnya Oh, a** tuh kemakan? Kita masan, makannya agak gendet ya Oh gitu, iya ya Tuhan, tapi kebawah gendet atau? Gak apa-apa lah, kalau sedikit naik seberat badan manusia kan baru naik Kalau saya, kalau a** enggak A, kita ngobrol sini aja ya Boleh, boleh Biar bener-bener panas, kasihan A-nya A, sekarang aku mau beralih nih Tadi kita udah ngobrolin soal Persif ya Sekarang aku mau ngomongin soal klub barunya A-nya A, kan di musim ini A, main di Pintapukar ya? Insya Allah Kok masih Insya Allah yang menu A? Ya Insya Allah lah Karena aku belum main Oh iya 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 Tadi kan katanya Mas Insya Allah Berarti kan masih belum pasti nih Sampai akhirnya main Betulah yang akan menjadi tim A Ini mau bikin penasaran apa gimana sih A? Ya bikin penasaran Berarti tawarannya banyak ya Aya? Alhamdulillah Bisa disebutin gak nih tawarannya apa aja? Hah? Tawarannya dari mana aja A? Jangan Jangan Oh jangan ya udah ditawar Ya tapi Alhamdulillah Setelah saya tidak bersama Persif Banyak yang mengajak untuk kerjasama ya Dari tim dalam negeri Dari tim luar negeri juga kemarin saya sempat trial di sana Oh dimana A? Di Malaysia Oh Tapi Gak Gak jadi Terus Ya udahlah mungkin saya akan Setelah perkara diri di dalam negeri Walaupun kemarin tawaran banyak kan sempat juga ada rumor ke sana Di sini Terus sampai terakhir kemarin juga kan Ke BNBC lah kemana lah gitu Tapi Saya memutuskan untuk ke salah satu tim di Kalimantan Betul aku kan dong Alasannya kenapa A? Alasannya Kan tadi katanya banyak tawaran Nah pasti dong ada satu alasannya Oke Saya pilih ini Ini salah satu alasannya Buangnya ya Buangnya ya Ya Liga 1 juga sempat ada ya yang ngamarin Cuman Dia keberatan dengan permintaan saya yang tidak mau bertambah dengan PT Susah sih A kalau itu ya Susah Ya udahlah Gak apa-apa Beberapa tim di Liga 2 juga cukup banyak sih Pasti atau A diburu Di udang Ya kenapa pilihan saya ke Mitra Gokar Saya melihat materi pemain yang ada di Mitra Gokar ini Bagus lah ya Karena rata-rata pemainnya pemain lama di Mitra Gokar Di tambah juga pemain-pemain barunya Menurut saya Punya potensi besar untuk bisa mengangkat prestasi Di Mitra Gokar Ataupun naik lagi ke Liga 1 Yang kedua adalah alasannya Manajemennya juga serius dan tentu sehat juga Sehat juga dalam finansialnya Dan memang Apa Mereka benar-benar menginginkan saya untuk berkabung dan berada di sini Itu salah satu alasan di sini Walaupun memang jaraknya cukup jauh Karena saya juga belum terbiasa selama saya berkari di profesional Saya dulu kan di Persija 3 tahun Di Persija 10 tahun Artinya saya selalu dekat dengan keluarga Ini kan jauh ya Ini harus jauh dan tidak setiap waktu ketemu dengan keluarga Tapi keputusan itu saya ambil Bukan keputusan sendiri ya Bukan keputusan sendiri ya Saya berdiskusi dengan keluarga Dengan 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 Kan 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 Aani Kemarin kan mainnya di Liga 1 Terus sekarang main di Liga 2 nih A Gek sih gak sih A Buat saya sih enggak Sama aja gitu Sama aja Karena Daripada Memaksakan main di Liga 1 Terus menyakitin hati saya kan Lebih baik Lebih baik Balik lagi ke alasan pertama Jadi alasan 1 Eh Pokoknya peraturan 1 Peraturan 2 Eh peraturan 1 Adalah begini-begini Tidak mau ketemu sama Betul Peraturan kedua Balik lagi ke peraturan 1 Betul Gitu Jadi Lebih baik Saya bermain di Liga 2 Daripada Saya harus menyakitin hati saya bermain Melawan Nah Ini pertanyaan selanjutnya nih Aani Kan ini Mitra Kukar sekarang di Liga 2 Kalau nanti Nih ya Di Mitra Kukar terus Terus naik Ke Liga 1 Iya Ketemu lagi kan A sama Persib Iya Tapi peraturan itu tetep adat Peraturan itu tetep berlaku Berarti udah diomongin dong sekarang sama Udah diomongin Terus setuju Ya Ya kalaupun tidak nantinya Di tengah jalan Dari manajemen mitra kolornya setuju Ya terpaksa saya cari tim lain lagi Oh Aduh Aduh Cinta banget Sama Persib Berat ya Ya Sudah mudah merupakan Selama 10 tahun Terus Tim yang saya bangatkan dari kecil Tim yang saya impikan dari kecil Saya berhasil membawa juara juga Berat rasanya untuk saya pada Ya makanya kemarin juga Berat juga saya untuk memutuskan saya lanjut Apa bisa untuk berkarir Nah kalau misalnya Al kemarin mutusin Enggak Enggak kan namanya Berhenti berkarir di safak bola Al mau Rencananya mau ngapain Perti Al kan udah di planning juga Jadi pelatih Oh jadi pelatih Udah belajar belum Jadi sekarang udah latihan-latian gitu Udah mulai ikut pelatihan jadi pelatih Siapa tau nanti Dalam ternyata Tiba-tiba nih Habis dari mitra hukar ini Langsung tiba-tiba Oh Saya juga rencana memang Musim ini Saya Mau Kursus Lisen Mambil Lisen Beli kepelatihan Karena kan kebetulan Saya juga punya SSB Sudah cukup lama Jadi kalau ngelatih-ngelatih Terus ngasih motivasi Saya juga udah terbiasa Hanya mungkin Butuh lisen Yang lebih bisa memberikan Percaya diri saya dalam Kalau melatih Mudah-mudahan Timut-tim ini Saya juga dapat lisen Bisa secepatnya Iya secepatnya Dan setelah pensiun Berapa tahun lagi Saya udah bisa Melanjutkan karya saya Jadi pelatih Berarti awal Kalau gitu Kalau aku Lihat nih ya Aku lebih baik Jadi pelatih aja Sebetulnya Iya Supaya gak ketemuan Iya Makanya kemarin itu seperti itu Kalaupun dilanjutkan karir Ya udah Akhirnya Harus ke dunia Kasta kelihatan Ya udah gak apa-apa lah Yang penting kita Support aja Amin Dari teman-teman Dari para fans Terima kasih Tolong di support Jangan digosipkan dengan anak-anak Oke A A Dari tadi A tuh kayaknya sebenernya orangnya asik gitu ya Nih Aku mau ngajakin ke games boleh gak? Abad deh Ada aja dulu deh Ntar Aku pikirin dulu game siapa Jadi gamesnya aku tantangin Zaman dulu waktu kecil main bola pake sepatu gak? Iya sih Nah coba mengingat flashback lagi ke zaman-zaman dulu waktu kecil Ke 20 gak berhasil Iya makanya jangan sampai lihat saya nyanyi bahaya Aduh berat ya deh pake ini Udah kalo disini penuh kejutan aja di Sporting Line beneran deh Jujur berat saya pake ini Tapi gak apa lah 15 15 17 17 17 Jadi perasaannya gimana nih pake jersey Aduh Perasaannya gimana Ditunggu videonya teman-teman semuanya Sporting Line Lovers Jangan lupa subscribe kita juga ya